Masih berjuang dapatkan dua garis biru, seharini ungkap bagian tubuh Reino Barat jadi favoritnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanpa berpikir panjang, seharini langsung menjawabnya, mengejutkannya bukan langsung menyebut anggota tubuh yang dimaksud. Seharini justru memberikan jawaban yang terkesan ambigu. Samurai ya kan? Kan dia orang Jepang, ungkap seharini yang langsung disambut tawa oleh Rafi dan Andika Pratama. Tak ingin banyak orang salah paham, seharini buru-buru memberikan penjelasan terperinci. Maksudnya kalau orang Jepang itu ibaratnya dia kokos seperti pedang. Kekeh panjang, samurai itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah gitu, tukas syahrini. Berat badan syahrini turun drastis, sukses silangkan bobot 11 kilogram. Terkuat rahasia syahrini. Kemolekan tubuh syahrini acar kali mencuri perhatian. Incess apaan akrabnya itu seringkali mengunggah potret dirinya, dengan tubuh langsing yang menjadi dambaan banyak wanita. Terkuat pula bila istri dari Reino Barak itu sering melakukan diet apa rahasianya. Beberapa waktu lalu Incess apaannya itu sempat membokar menu diet yang membuat berat badannya susut hingga 12 kilogram. Dari 57 kilogram turun drastis menjadi 46 kilogram, diungkap syahrini hal paling dasar dari menu dietnya adalah mengonsumsi buah dan juga sayur. Alhamdulillah ya, sesuatu banget berat Incess turun ini semua berkat makanan seperti sayuran dan juga buah-buahan yang di blender, kata syahrini. Menariknya, meski diet syahrini tetap bisa mengonsumsi nasi. Pelantun sesuatu itu mengatakan meski mengonsumsi karbohidrat menjadi hal yang paling dihidari seseorang ketika diet, namun atas saran dokter pribadinya, syahrini tetap makan makanan yang mengandung karbo untuk menunjang kebutuhan nutrisi. Nasi masih makan setiap hari hanya 2 sendok sekali, soalnya 4 sehat 5 sempurna itu kan ada kandungan karbohidrat, jadi memang harus ada walaupun hanya sedikit tuturnya. Selain mengonsumsi makanan diet, syahrini juga rutin melakukan olahraga renang. Selain bagus untuk kesehatan, berenang juga dijadikan syahrini sebagai waktu untuk bereleksasi. Kalau renang paling nggak seminggu sekali atau 2 kali, rasanya beda aja sama olahraga yang lain. Walaupun aku juga nge-gym, tapi kalau renang aku bisa kayak tenang dan menurunkan otot-otot juga pikiran yang tegang, kurang syahrini. Dengan disiplin diri untuk menjaga pola makan serta olahraga, syahrini pun membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk bisa mendapatkan bentuk badan ideal, yang sesuai harapannya. Setahun lalu beratku mencapai 57, sekarang 46 kg. Alhamdulillah memang semua itu butuh proses, nggak apa-apa lama, tapi kan badannya sehat. Insya Allah terus bisa diperbankan dikasihnya. Syahrini hamil bukan anak Reino Barat Rumah tangga syahrini dan Reino tak pernah sepi dibicarakan oleh publik. Pernikan yang sudah berjauhan 4 tahun itu telah diisukan tetap hingga kabar kamilan dari syahrini. Yang terbaru beredar kabar syahrini hamil bukan dari Reino Barat, kebun tersebut disiarkan oleh salah satu akun Youtube. Dalam video berdurasi 5 menit 29 detik tersebut dituliskan judul Positif Hamil Kamilan Syahrini bukan dari Reino Barat. Sementara dalam thumbnail video dituliskan keterangan, syahrini hamil anak pertama dan dibawanya terdapat tulisan Reino Barat curiga dengan gambilan syahrini. Sementara foto yang dipasang di thumbnail adalah foto syahrini dan Reino Barat yang disandingkan bersama. Setelah diklik, video tersebut hanya berisi dari foto-foto syahrini dan juga Reino Barat yang telah banyak beredar di neksos. Selama ini. Kemudian narrator menyebut syahrini pamer pelu tiang-tiang membesar, hal itu imbas telah kuat Reino Barat hingga syahrini hamil anak pertama. Aksi syahrini pamer pelu tiang besar membuat spekulasi warganet banyak yang menyebut syahrini hamil dari anak pertamanya. Narrator juga menjelaskan saat ini syahrini dan Reino sedang berada di Jepang. Narrator kemudian menjelaskan foto syahrini yang besar karena perbuatan Reino Barat. Kemudian narasi berganti ke rumah tangga syahrini yang diambang percuraian, namun syahrini cuek dan kerap mudah momen berpesama di Jepang. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa klaim video syahrini hamil bukan anak Reino Barat, adalah konten koat, sebab isi video tak sesuai dengan judul dan juga thumbnail. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!